Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Meski telah dibuka lockdown ternak keluar Bali, namun tetap ada pembatasan pengiriman. Penjualan keluar Bali hanya diperbolehkan untuk sapi dan babi potong, sedangkan bibit masih dilarang. Pelonggaran kebijakan terkait penyakit mulut dan kuku PMK ini dilakukan seiring melandainya kasus dan Bali masuk zona hijau. Sejauh ini masih belum ada pengiriman keluar Bali yang ditindaklanjuti karantina pertanian Wilgar Gilimanuk. Para peternak masih menunggu persyaratan lain di luar vaksin seperti hasil ujilai bebas ISF untuk babi. Penanggung jawab karantina pertanian wilayah kerja Gilimanuk Inyoman Ludra mengatakan lockdown keluar Bali yang dicabut adalah sapi dan babi. Itu pun yang untuk kepentingan konsumsi atau ternak dipotong. Proyuk surat nomor 104 Garing Satgas PMK Garing 9 Garing 2022 tentang lalu lintas hewan ternak keluar Bali juga memerlukan syarat yang ketat terkait kesehatan. Syarat itu seperti biosecurity pada ternak dan sarana pengangkut serta surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal dan isin angkut. Syarat itu nantinya untuk memperoleh dokumen atau sertifikat kesehatan dari karantina. Hanya saja khusus untuk babi harus menyertakan surat keterangan bebas ISF. Surat bebas ISF itu dikeluarkan dari Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta. Dengan hasil negatif dikatakan lockdown akan kembali diberlakukan apabila di Bali kembali temukan kasus PMK. Saat ini Bali masih masuk kategori hijau untuk PMK. Sampai saat ini belum ada pengiriman termasuk babi potong yang dibuka duluan. Mungkin peternak masih melengkapi persyaratan. Surya Dharma, Balipos melaporkan. Salam Indonesia